Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Pertemu lagi dengan Matakula Extensive Reading Pada pertemuan ketiga kali ini Kita akan membahas Hal yang baru Nanti kita lihat di slide berikutnya Dan tidak bosan Saya akan terus Paparkan dan jelaskan Apa sih visi dan misi Dari STKP LATAN SEMASIRO Maupun Visi dan misi Perlodi Pendidikan Bahasa Inggris Sehingga Saya harap dengan Setiap pertemuan dipaparkan Tentang visi dan misi Sehingga kalian bisa Mengenal apa sih Visi dan misi dari STKP LATAN SEMASIRO Maupun Perlodi Pendidikan Bahasa Inggris Baiklah Visinya adalah Menjadi perguan tinggi Yang mencetak pendidik Profesional dan Berahlakul Karimah Yang mampu bersaing Dalam dunia global Pada 3-5 tahun ke depan Misinya adalah Menyelenggarakan Pengajaran Berbasis riset Terapan terkini Dalam bidang pendidikan Bahasa Inggris Matematika dan Biologi Dengan dibingkai Nilai-nilai Alakul Karimah Mengadakan penelitian Mengenai isu Kependidikan Bahasa Inggris Matematika dan Biologi Untuk meningkatkan Kualitas pendidikan Formal dan informal Mengadakan Pengabdian Kepan masyarakat Di bidang ilmu pengajaran Sebagai kerja nyata guru Terhadap Kondisi pendidikan terkini Dan yang terakhir Adalah menjalin Kemitraan Antara institusi Pendidikan tinggi Lembaga pemerintah Maupun swasta Melalui penyelenggaran Penelitian Dan pengabdian Dibingkai dengan Bahasa Inggris Matematika dan Biologi Itu adalah Visi dan misi Dari STKP Nah selanjutnya Adalah Visi dan misi Dari perodi pendidikan Bahasa Inggris Visinya adalah Mewujudkan Program studi Yang menyiapkan Guru Bahasa Inggris Di sektor formal Dan informal Yang mampu Mendidik lulusan Yang berahlakul karimah Dan mampu Bersaing dalam dunia global Pada 3-5 tahun ke depan Misinya adalah Mengembangkan Dan mematalkan Prodi menjadi Lembaga pendidikan Dan pelatihan Guru Bahasa Inggris Berahlakul karimah Melalui pengajaran Linguistik Terapan Pengembangan Bahan ajar Pembelajaran Bahasa Inggris Dalam karya sastra Dan penerjemahan Sebagai metode Pengajaran Bahasa Inggris Yang kedua Yaitu Mengembangkan Penelitian Dan pengkajian Tentang pengajaran Dan pengembangan Materi ajar Bahasa Inggris Sebagai suatu ilmu Berdasarkan isu terkini Yang ketiga Yaitu Menyelenggarakan Pengambilan masyarakat Di bidang ilmu Pengajaran Sebagai kerja nyata guru Terhadap kondisi Pendidikan terkini Yang keempat Yaitu Menjalin Pola hubungan Kerjasama Kemitraan Antara lembaga Dengan pihak Pemerintah Dan swasta Dengan mengadakan Pelatihan Dan penelitian Di bidang pendidikan Bahasa Inggris Baik dalam Maupun luar negeri Nah itu adalah Visi dan misi Dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Baiklah Selanjutnya Nah ini adalah Materi kita Pada pertemuan Ketiga kali ini Yaitu mengenai Fact Fundings Major And Minor Supporting Details Jadi Dalam Sebuah teks Itu kan ada Main Idea Seperti yang sudah dijelaskan Pada pertemuan sebelumnya Jadi Main Idea itu Ada Supporting Supporting Details Dan juga ada Fact Fundings Nah sekarang yang mau kita Bahas adalah Apa sih Fact Findings Major And Minor Supporting Details Dari sebuah Teks Yang pertama Fact Finding Itu Kita bahas dulu ya The Main Idea nya Biar lebih Terurut The Main Idea Is the Overall Idea Of the Text Or Paragraph It Is Then Supported With Either Facts And Detail Jadi Main Idea itu Ide Keseluruhan Dari Sebuah Teks Atau Paragraph Lalu Didukung oleh Ditambahkannya Fakta-Fakta Dan Detail Detail Nah Fakta-Faktanya Inilah apa Nanti Yang ditemukan Dalam Sebuah Text Dan Detail Apa Saja Yaitu Dari Supporting Details Tadi Yaitu Major And Minor Yang Pertama Fact Finding Itu Reverse to the Gathering Of Information Jadi Fact Finding Itu Untuk mencari Informasi Informasi Fakta Yang Ada Di Dalam Sebuah Text Seperti Itu Lalu Facts And Detail Itu Apa Sih Nah Yang Pertama Facts And Detail Itu Sentences That Help Explain The Main Idea Facts And Detail Jadi Facts And Detail Itu Adalah Kalimat Yang Membantu Menjelaskan Dari Main Idea Karena Kalau Main Idea Itu Hanya Berdiri Sendiri Tanpa Didukung oleh Facts And Details Itu Akan Menjadi Sebuah Kalimat Yang Atau Sebuah Tekst Yang Kurang Karena Hanya Main Ideanya Saja Tidak Ada Spot In Detail Tidak Ada Fakta Fakta Pendukung Dari Main Ideanya Itu Sendiri Jadi Tekst Tersebut Kurang Selanjutnya Facts And Detail Helps You Explain The Main Idea More Fully They Explain Who What Where When Why And How Jadi Fact And Detail Itu Membantu Kalian Menjelaskan Main Adia Secara Lebih Jelas Baiklah Selanjutnya When Looking At Full Reading Such As An Article Or Say The Major And Minor Details Relate To The Statement Like This Misalnya Ini Pengertian Ya Secara Besarnya Major Supporting Details Itu Adalah Topic Sentences In Each Body Paragraph That Support The Statement Jadi Major Supporting Detail Itu Seperti Topic Sentence Di Setiap Paragraph Yang Mendukung Dari Pernyataan Tesis Atau Main Idea Nah Kalau Minor Supporting Detail Itu Adalah Sentences That Support The Major Supporting Detail Jadi Minor Itu Adalah Kalimat Yang Mendukung Dari Major Supporting Detail Jadi Kalau Major Supporting Detail Mendukung Main Idea Minor Mendukung Major Gitu Nah Ini Penjelasan Yang Lainnya Tentang Major And Minor Details Major Details Directly Explain Develop Or Illustrate The Main Idea Jadi Intinya Kalau Major Details Itu Menjelaskan Atau Mengembangkan Atau Menilustrasikan Dari Main Idea Yang Ada Jadi Urutannya Adalah Main Idea Topik Keser Keser Besar Main Idea Major Dan Minor Minor Details Explain The Flow Or Illustrate Major Details Minor Details Menjelaskan Major Tadi Minor Details Tidak Penting Bisa Ditinggalkan Kenapa Bisa Ditinggalkan Misalkan Kalian Sedang Baca Cepat Tidak Harus Mencari Minor Details Biasanya Membaca Cepat Hanya Tau Main Idea Apa Topik Apa Itu Bisa Ditemukan Cukup Sampai Major Details Nah Ini adalah Contoh Dari Penggunaannya Misalkan Awalnya Adalah Topik Yaitu Topik Dari General Subject Secara Umum Apa Topik Yang Dibahas Dari Tech Secara Umum Bukan Topik Main Idea Topik Itu Secara Keseluruhan Yang Bahas Apa Reading Main Idea Reading Apa Itu Contohnya Nah Selanjutnya Main Ideenya Itu Often Stated As Topic Sentence Jadi Dia Sering Sebagai Topik Sentence Tapi beda Dengan Topik Yang Tadi Tapi Ini Kalimat Yang Menjelaskan Topik Yang Umum Tadi Explains The Outer Point Is More General Than Any Of The Supporting Details Jadi Tadi Topik Sangat Umum Main Idea Ini Umum Juga Tapi Lebih General Ada Penjelasannya Ada Kalimat Penjelasan Dari Topik Yang Tadi Biasanya Main Idea Itu Terdiri Satu Kalimat Paling Pendek Selanjutnya Major Detail Explains Main Idea Major Ini Explains Main Idea Jadi Urutannya Adalah Topik Main Idea Major And Minor Sebenarnya Jadi Kalau Main Idea Menjelaskan Topik Yang Sudah Ada Menjelaskan Kembali Nah Kalau Major Detail Menjelaskan Main Ideanya Nah Kalau Minor Detail Menjelaskan Major Detail Jadi Seperti Itu Nah Let's Look At An Example Sample Is a Thesis Judulnya Students Should Consider Many Variables When Choosing Classes Ini Main Ideanya Lalu Major Supporting Detail Umumnya Time Of Day Whether It Is Required Or Not How Much Reading And Writing May Be Involved Nah Itu Adalah Major Secara Umum Apa Saja Yang Mendukung Dari Main Idea Tadi Minor Supporting Detail Ini Mendukung Dari Major Seperti Contohnya Time Of Day You Can Choose Classes That Meet Early In The Morning Mid Morning Early Jadi Minor Supporting Detail Ini Penjelasan Dari Major Supporting Detail Itu Nah Ini Adalah Beberapa Perbandingan Antara Fakta Dan Opinion Jadi Jangan Terjebak Dengan Fakta Dan Opinion Jadi Fakta Dan Opinion Itu Jelas Berbeda Apa Perbedaan Ini Kita Lihat Meaning Fak Refer To Something That Can Be Verified Or Proof To Be True Jadi Fak Itu Hal Yang Bisa Diverifikasi Atau Dibuktikan Kebenarannya Sedangkan Opinion Itu Adalah Judgment Or Believe About Something Jadi Penilaian Atau Kepecahan Seseorang Tentang Sesuatu Opini Based On Berdasarkan Apa Kalau Fak Observation Or Research Tapi Opini Itu Asumsi Dari Perseorangan What Is It Kalau Fak Itu Objektif Kalau Opinion Subjektif Verification Kalau Fak Itu Possible Memungkinkan Kalau Opinion Itu Not Possible Tidak Memungkinkan Untuk Diverifikasi Represent Kalau Fak Itu Something Will Happen Jadi Yang Benar-benar Terjadi Kalau Opinion A Perception About Something Hanya Sebuah Persepsi Tentang Sesuatu Kalau C Kalau Fak Itu Universal Opinion Itu Diverse From Person To Person Jadi Setiap Orang Berbeda Beda Opini Orang Tentang Sesuatu Sedangkan Kalau Fak Itu Sudah Pasti Setiap Orang Memiliki Memikirkan Hanya Sama Words Untuk Katanya Sound With Unbiased Word Express With Biased Word Debatable No Kalau Fak Tidak Bisa Debat Kalau Opinion Itu Bisa Influen Fak Is The Power Influence Others Jadi Kalau Fak Itu Mempunyai Kekuatan Untuk Menginfluen Orang Lain Atau Menginpirasi Orang Lain Tapi Kalau Opinion Tidak Nah Ini Adalah Penambahan Dari Bagaimana Cara Yang Bisa Kita Lakukan Untuk Mendapatkan Fact Findings Dan Major And Minor Details Yang Pertama Untuk Mencari Dan Mengingat Fakta Fakta Penting Kita Harus Menjadi Pembacanya Aktif Dan Melek Nah Ini Adalah Sembilan Langkah Untuk Menemukan Fakta Yang Pertama Tentukan Tujuan Membaca Apa Tujuan Dari Membaca Kita Ini Apakah Ingin Membaca Tentang Kesehatan Apa Ingin Membaca Tentang Buku Hukum Apa Ingin Membaca Tentang Buku Biologi Tentukan Dulu Apa Tujuan Dari Membaca Kita Secara Lebih Spesifik Selanjutnya Belajar Menentukan Pikiran Utama Jika Kita Mengenali Pikiran Utama Dengan Mudah Fakta Fakta Mendukung Pikiran Utama Tersebut Menonjol Maksud Gini Jika Kita Bisa Menentukan Pikiran Utama Dengan Mudah Maka Kita Bisa Dengan Mudah Juga Untuk Mencari Fakta Fakta Yang Mendukung Dari Pikiran Utama Tersebut Biasanya Kalau Main Ideenya Sudah Ditemukan Fakta Fakta Itu Juga Akan Mudah Ditemukan Selanjutnya Adalah Semua Fakta Dan Detail Tidak Sama Pentingnya Cari Fakta Hanya Yang Berhubungan Dengan Pikiran Utama Jadi Seperti Yang Tadi Dibilang Major And Minor Itu Kalau Major Itu Cukup Penting Tapi Sedangkan Minor Itu Tidak Penting Jadi Kalau Kalian Tidak Mencarinya Pun Tidak Masalah Karena Minor Detail Itu Hanya Pendukung Penjelasan Dari Major Detail Jadi Hanya Cari Fakta Yang Berhubungan Dengan Pikiran Utama Jadi Jangan Kemana Mana Karena Di Dalam Sebuah Tekst Itu Banyak Bahasa Banyak Tambahan Tambahan Sehingga Mempercantik Atau Memperindah Tulisan Kadang-kadang Itu Adalah Bukan Fakta Yang Sedang Kita Cari Selanjutnya Carilah Informasi Dalam Kelompok Atau Unit Fakta Sering Muncul Bersamaan Dalam Rumpun Jadi Cari Informasinya Dalam Kelompok Yang Masih Satu Rumpun Fakta Fakta Gitu Kan Jadi Bisa Saling Kita Menentukan Kelompok Apa Informasi Yang Sedang Kita Cari Nah Itu Biasanya Muncul Bersama Secara Serumpun Carilah Cara Bagaimana Paragraph Dipadukan Jadi Maksudnya Bagaimana Informasinya Disusun Sudah Kepenus Menggunakan Pola Yang Mudah Dilihat Dalam Menyusun Bahannya Apakah Dia Menggunakan Stated Atau Implied Main Idea Apakah Dia Menggunakan Deductif Atau Induktif Main Idea Nah Kita Itu Juga Harus Cari Yang Selanjutnya Adalah Belajarlah Untuk Memilah Opini Penulis Dari Fakta Yang Ada Nah Tadi Sudah Ibu Jelaskan Apa Perbedaan Fakta Dan Opini Nah Nah Jadi Harus Belajar Bagaimana Memilih Dan Memilah Opini Dan Fakta Yang Ada Di Dalam Teks Jangan Sampai Salah Karena Kalau Opini Adalah Pendapat Penulisnya Kalau Fakta Ya Fakta Yang Ada Selanjutnya Adalah Tanya Diri Sendiri Ketika Membaca Nah Jadi Ketika Membaca Kita Berhenti Sejenak Terus Biarkan Fakta Meresap Ke Benak Kita Sebelum Kita Menyerap Informasi Lainnya Tanyalah Diri Sendiri Apa Sih Ini Artinya Apa Sih Yang Di Informasikan Kepada Saya Mengapa Informasi Ini Ada Disini Jadi Intinya Kita Bertanya Mengenai Teks Tentang Apa Yang Kita Cari Selanjutnya Adalah Gunakan 5 W Who What Where When Why Saat Kita Membaca Untuk Bertanya Pada Tidiri Sendiri Pertanyaan Tentang Spesifik Jadi Harus Ditanyakan Secara Jelas Untuk Mempermudah Kita Menemukan Fakta Yang Kita Cari Selanjutnya Adalah Setelah Selesai Membaca Baca Ulang Lagi Pada Setiap Fakta Yang Telah Kita Dapatkan Coba Untuk Merangkum Fakta Fakta Penting Dalam Banda Kita Jadi Setelah Selesai Membaca Baca Lagi Pada Fakta Fakta Yang Telah Kita Dapatkan Tadi Yang Telah Kita Temukan Jadi Rangkum Fakta Fakta Tersebut Di Dalam Benak Kita Jadi Di Rangkum Apa Benar Fakta Fakta Ini Sudah Benar Yang Kita Cari Atau Bukan Nah Ini Adalah Cara Untuk Mencari Detail Detail Yang Major Detail Yang Major Itu Adalah Pertama Nyatakan Pikiran Utama Dengan Kata Kata Sendiri Jadi Tulislah Min Ideenya Dengan Kata Kata Kalian Sendiri Jadi Kalau Kalian Memakai Kata Kata Sendiri Tentunya Kalian Sudah Paham Sehingga Bisa Juga Menemukan Major Detail Selanjutnya Cari Hanya Informasi Yang Menjelaskan Pikiran Utama Jadi Kalau Kalian Sudah Tahu Main Ideenya Fokus Pada Kalimat Atau Informasi Yang Menjelaskan Tentang Main Idea Tadi Yang Kalian Cari Selanjutnya Baca Dengan Cepat Kata Kata Kalimat Kalimat Yang Beri Informasi Yang Tidak Penting Bagi Pikiran Utama Jadi Cukup Diskip Baca Dengan Cepat Kalimat Kalimat Seperti Hanya Penambahan Saja Selanjutnya Cari Kata Kata Penanda Atau Signal Words Seperti Most Important First Finally The Facts Dan Sejenisnya Itu Biasanya Penanda Bahwa Adanya Detail Major Di Paragraf Tersebut Yang Terakhir Buat Catatan Pada Gagasan Gagasan Major Saat Kita Menemukannya Jadi Seperti Setelah Kita Menemukan Kita Buat Catatan Supaya Tentang Pemahaman Kita Tentang Major Detail Itu Dan Gagasan Yang Sudah Kita Temukan Sehingga Kita Lebih Paham Dalam Membaca Tag Tersebut Nah Baiklah Itu adalah Penjelasan Dari Ibu Untuk Mengenai Tugas Pertemuan Kali Ini Kalian Bisa Lihat Di Google Classroom Di Pertemuan Ketiga Kalian Lihat Saja Tugasnya Disitu Dan Dikumpulkan Paling Lambat Itu Adalah Hari Rabu Atau Tanggal 28 Oktober 2020 Oke Thank you For your attention Terima kasih Banyak Yang sudah Menonton Video Penjelasan Dari Saya Kurang Lebihnya Ibu Mohon Maaf Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Wabarakatuh food debris Wabarakatuh CHUN Asli